Nah ini kede banget guys Halo guys, Assalamualaikum Kali ini kami sedang di sawah Kami lagi melihat proses pemanenan kebangkol Ini milik Mas Isan ya guys Jadi Mas Isan ini yang pernah aku buat videonya Waktu beliau sedang panen cabai Dan sekarang waktunya untuk panen kebangkol Sementara cabainya ini sudah dalam proses penanaman kembali Tapi belum ditanam Karena sedang sibuk panen kol Jadi kalau sudah selesai panen kol ini nanti Baru beliau akan menanam cabai lagi Ini lahan yang ditanami kebangkol ini Kurang lebih katanya sewolon Itu kalau orang Jawa bilangnya sewolon gitu ya Cuman kalau dalam ukuran dalam bahasa Indonesia Saya gak tau sewolon itu berapa Yang orang-orang Jawa mungkin tau ya guys ya Nah ini proses pemanenan kebangkolnya Kalau gak salah ukuran sewolon itu Sekitar 1 per 8 atau 1 per 9 hektare gitu Atau mungkin 1 per 10 hektarenya Ya pokoknya kurang lebih segitu deh Ini proses memanen yang kelima ya guys Sebenernya belum terlalu tua Tapi karena diserang hama Jadi terpaksa dipanen semua Kurang Oh Sekitar gak ada makanan Jadi makan kebangkol dia Jadi besok lagi nih Nanam iki kebangkol harus Bareng Bareng-bareng ya kayak gini Dikusnya kelapran Sini dimakan kembangnya padaunnya Kembangnya Tapi Kemakannya gak semua Oh cuman di pinggir-pinggirnya kayak gitu Tinggal lu kok Pinggir-pinggirnya tinggal Ganti lagi Oh Ini panen yang keempat Eh kelima ya Ini panen yang kelima Masih bisa panen lagi Ini yang pinggir-pinggir ini baru ini Tapi Kondisi tikus kayak gini Gak Gak yakin Gak yakin Gak 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 Gantung Ini dimakan Ulat Sama Kalau ulat gak seberapa walang Oh iya walang Guys dari lahan sebanyak dan seluas ini Ini beliau hanya menggunakan dua bungkus saja Hanya menanam dua bungkus bibit kembangkol saja guys Dan perbungkusnya itu harganya 140 ribu rupiah Jadi modal awal untuk membeli bibit dari kembangkol ini 280 ribu rupiah guys Untuk panenan yang pertama sampai dengan yang keempat itu hasilnya bagus-bagus guys Tidak terserang hama Itu karena di sekeliling masih ada sisa-sisa tanaman padi Dan ini panenan yang kelima itu agak rusak Lumayanlah rusaknya ya Tapi masih bisa dipanen Ini dikarenakan lahan di sekitar Sawah-sawah di sekitar ini sudah dibajak Jadi tikus dan belalang itu tidak punya lagi tempat untuk makan Makanya sasarannya adalah di sini Di kebun kembangkolnya mas Isan ini Jadi akhirnya kembangkolnya ya banyak yang rusak ya guys ya Dan diputuskan untuk panen yang kelima ini adalah panenan yang terakhir sepertinya Akan dipanen semua Dan yang di samping ini calon lahan cabai ya guys Bunga, kok mau hitung? Kenapa? Ini saya dikumpulkan rambu-rambu Eh ya guys, ano? Yang tiru lagi musungi Yang traumat U Arab Kan tidak terakhir, yang harus ada di sini Ya saya dikumpulkan rambu yang mimpi juga Halo guys Halo guys Kita lagi panen Kita 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 Lagi Paling Kembangkol Kembangkol gede banget guys halo 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 guys ini di pantai gede banget guys ini teman-teman ini banggolnya bercara kali penyanyi teman Hai setelah sekali ya kemangkulnya Coba deh pegang satu itu bisa enggak ini besar sekali ya itu ini hasil panenan yang pertama itu mendapatkan kurang lebih 50 kg ya guys kemudian hasil panenan yang kedua dan ketiga itu kurang lebih dapat 100 kilo dan untuk panenan yang keempat itu juga dapat 100 kiloan lebih guys ini setelah dipanen ini dibersihkan ya guys dibuang batangnya yang masih tersisa dan disisakan sedikit daunnya untuk melindungi dari kemangkulnya itu ketika di packing nanti ke dalam karung untuk penjualan kemangkul ini nanti dijual ke pengepul ya guys ya jadi pengepul nanti akan menjual lagi ke pedagang grosir kemudian pedagang grosiran akan menjual lagi ke pengecer dan pengecer menjual ke konsumen harga dari petani ke pengepul itu 15 ribu rupiah guys per kilogramnya kemudian biasanya dari pengepul ke grosir itu 20 ribu rupiah kemudian dari grosir ke pengecer itu 25 ribu rupiah makanya tuh kalau aku beli ke tukang sayur gitu 5 ribu dapat dikit banget guys untuk biaya perawatan tanaman kemangkul ini untuk luasnya segitu tadi nah itu membutuhkan biaya kurang lebih sebanyak 1 juta rupiah guys gitu kata mas isannya jadi total modal dari benih sampai dengan biaya perawatan benihnya habis 280 ribu rupiah sebanyak 2 bungkus benih kemangkul ditambah dengan biaya perawatan sebanyak 1 juta rupiah jadi totalnya modal yang dikeluarkan untuk bertani kemangkul ini sebanyak 1 juta 280 ribu rupiah guys dan modal segitu itu bisa kembali dalam satu kali panen guys Oke nanti kita hitung ya guys berapa penghasilan dari mas isan ini dalam menanam kemangkul ini dari pertama panen sampai dengan panen yang kelima ini udah terlalu tua ini ketuaan untuk panen yang kelima ini guys mas isan mendapatkan sebanyak 109 kg guys Sekarang mari kita hitung dari penghasilan panen yang pertama sampai dengan yang kelima panen yang pertama mas isan mendapatkan 50 kg ditambah panen yang kedua 100 kg kurang lebihnya panen yang yang ketiga juga 100 kg kurang lebihnya ditambah panen yang keempat kurang lebih 107-108 kg ya guys dan panen yang terakhir yang kelima ini mendapatkan 109 kg jadi total hasil panennya kurang lebih 467 kg ya guys 467 kg dikali 15 ribu rupiah ya guys hasilnya 7 juta 5 ribu rupiah wow kemudian 7 juta 5 ribu rupiah ini dikurangi biaya perawatan dan benih ya guys sebesar 1 juta 280 ribu rupiah hasilnya 5 juta 725 ribu rupiah nah itulah keuntungan bersih yang didapatkan oleh mas isan ya dengan masa waktu dari mulai menanam sampai dengan memanen kurang lebih 60 hari atau 2 bulan guys menurut menurut aku segitu tuh lumayan banget karena kerjanya kan gak tiap hari dan pas repotnya itu ketika akan menanam kembangkolnya dan pada saat memanen saja ketika dalam masa menunggu memanen dalam masa perawatan itu menurut aku masih bisa disambi dengan pekerjaan yang lainnya misalnya bisa menanam cabai dan bertani padi atau pekerjaan yang lainnya guys nah jika kalian tertarik atau kalian ingin mendapatkan untung yang lebih besar dari mas isan kalian bisa menanam lahan yang lebih luas dari mas isan ya guys Oke guys sampai disini dulu videonya sampai ketemu di video berikutnya insyaallah ya Oh ya ini kami sedang dalam perjalanan pulang ini kami melewati kebun melon yang cukup luas ini punya Bapak Haji Muslimin yang waktu itu pernah aku videoin dan waktu panennya itu gak ke video jadi aku belum bisa videoin kebun melonnya ini guys insyaallah mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan ya Oke wassalamualaikum